Om Swastiastu Sister Om Swastiastu Apa kabar? Kabar baik Luar biasa senyumnya sekarang Terima kasih Selalu sehat ya Sister Sehat Bertemu banyak orang Selalu memberikan pencerahan Itu memang memberikan efek positif mungkin ya Sister Benar Jadi setiap saya bertemu sama Sister Luar biasa senyumnya Terima kasih Saya jadi tambah bahagia juga Sister Terima kasih Iya Sister Sesuai dengan topik kita kali ini Yaitu tanggung jawab pada diri sendiri Sister Iya Tanggung jawab Mungkin kita bisa ngebahas dulu Secara umum secara general itu Tanggung jawab itu seperti apa Sister? Iya jika kita bicara tentang tanggung jawab Apa yang saya dapat pikirkan sekarang adalah Sikap seseorang Terhadap dirinya sendiri Artinya dia ada komitmen Dia ada respek diri Dia juga ada semacam Mau melakukan sesuatu yang baik Dan dia mengambil satu porsi dari peran itu Yaitu dia mau memikul beban untuk menjadi tanggung jawab Misalnya seorang bapak keluarga Dia bertanggung jawab atas keluarga Maka dia sanggup memikul beban Jika kita katakan beban untuk menjaga keluarga itu Maka itu satu komitmen Dan itu satu respek diri Komitmen itu bagaimana bentuk hubungannya sama tanggung jawab itu? Iya Jika komitmen kita mempunyai tekat Saya mau melakukan itu Saya bisa melakukan itu Dan andai kata saya tidak tahu Saya mau ambil tahu Karena saya terbuka Karena di mana ada tanggung jawab Di situ ada pelajaran Di situ ada keterbukaan Di situ ada keluasan Karena tanggung jawab itu adalah sesuatu yang dinamis Dan di situ ada perubahan Yang lebih baik dan lebih baik Tanggung jawab bukan sesuatu yang kaku Karena kita harus terus berubah Sesuai dengan kebutuhan orang Situasi Dan kebutuhan mungkin waktu Maka tanggung jawab itu satu yang dinamis Dan hanya milik mereka yang ada komitmen Yang dewasa Orang yang ada respek diri Begitu Misalnya jika kita tidak ada komitmen Atau tanggung jawab Sekarang kita mungkin baik-baik Dengan anggota keluarga Besok kita menjadi pemarah Maka mereka jadi kaget Kemarin kok baik hari ini begini Maka emosi kita harus Berada dalam satu Pengontrolan yang bagus Maka orang yang emosi Tidak ada tanggung jawab Orang yang tidak stabil pikirannya Tidak ada tanggung jawab Oleh karena itu pada mulanya Saya katakan Harus ada kematangan Kematangan Kedewasaan pada pikiran Dan dari itu Dia bisa bertanggung jawab Tanggung jawab itu sendiri Sebenarnya untuk apa sih sister? Ya jika kita mau hidup damai Bahagia Kita puas Dari apa yang kita lakukan Kita harus bertanggung jawab Bayangkan orang yang tidak bertanggung jawab Dia tidak ada kepuasan Dia tidak ada respek diri Orang lain juga tidak memberi respek kepadanya Dia akhirnya kecewa Maka tanggung jawab itu adalah satu yang harus kita miliki Sebagai manusia yang ada semacam peran di bumi ini Misalnya tanggung jawab pada diri sendiri Nah itu sejak kapan? Kalau kita katakan umur mungkin seperti itu Apakah memang harus dari kita baru lahir Langsung oh kamu ada tanggung jawab Atau emang ada patokan umur memulai satu tanggung jawab? Saya ingat tanggung jawab itu sebenarnya tidak ada umur tertentu Tapi jika seorang kanak-kanak Dia sudah mulai mengerti Dia harus diberi tanggung jawab Misalnya membersihkan kamarnya Misalnya bicara dengan sopan Misalnya jika dia mau sesuatu Dia harus minta dengan baik Bukan menangis Itu juga satu tanggung jawab Bisa diajar sejak tiga tahun, empat tahun Untuk bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri Berarti dari kecil sudah bisa diajarkan Dari kecil sudah bisa Sering saya mendengarkan Trikaya Paris Ude Itu berasal dari pikiran, perkataan, dan perbuatan Apa itu juga memang harus Benar Kita rangkai tanggung jawab itu dari Benar Karena kita harus bertanggung jawab atas pikiran Kita juga harus bertanggung jawab atas kata-kata dan perbuatan Dan oleh karena itu Trikaya Paris Ude itu adalah satu konsep Yang memberi tahu kita bahwa kita harus ada tanggung jawab Atas diri kita sendiri Baru kita bisa berinteraksi dengan baik dengan orang lain Tahapan tanggung jawab itu ada nggak? Ada Misalnya kita mulai dengan yang paling kecil ya Dengan diri kita sendiri Anda kata kita adalah orang yang disiplin Kita bertanggung jawab atas diri kita Berarti kita bisa mandiri Dan orang yang mandiri dan bebas, independen Bisa bantu orang lain Tanggung jawabnya bisa diberikan pada Ditunjukkan pada orang lain Maka kita dulu kemudian orang lain Dan dari orang lain kepada banyak orang Begitu Maka kita mulai dari yang kecil dan kita bisa bergerak Ke areal yang lebih luas Sering saya juga menjumpai istilah hak dan kewajiban Apa itu termasuk dalam kategori kita harus mengetahui dulu hak kita Tanggung jawab dulu baru kita Kewajiban kita baru kita bisa bertanggung jawab seperti itu Itu sangat bagus Karena jika kita tidak tahu hak dan kewajiban kita Kemungkinan juga kita mengabaikan tanggung jawab kita Dan kita menguruskan orang lain Kita bantu orang lain Padahal itu bukan hak kita Dan tanggung jawab kita sendiri kita tidak melakukannya Maka apa hak kita Apa kewajiban kita Dan itu yang kita lakukan Dan jika kita mampu lebih dari itu Kita harus negosiasi Kita harus pikir Mungkin dengan beberapa orang Kita kerjasama Baru ada tanggung jawab Baru ada tanggung jawab Maka pasti ada hak Pasti ada kewajiban